Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Nodiyari Di video kali ini saya akan memberikan 4 resep soup yang enak banget dan seger sekali Ini cocok sekali dinikmati apalagi sekarang ini lagi musim panas ya teman-teman Untuk bahan-bahannya juga gampang didapat, kalian wajib coba untuk resep saya kali ini Untuk lebih jelasnya, kalian wajib tonton video saya dari awal hingga akhir ya teman-teman Semoga bermanfaat, terima kasih Sekarang aku akan potong-potong daun bawang, kemudian aku iris seperti ini ya teman-teman Aku menggunakan satu loncor aja Kemudian ini aku juga akan iris 2 siung bawang merah Untuk bahan-bahannya, aku sudah siapkan semua ya teman-teman Ada jakung, ada wortel, serta ini ada bayam Semuanya sudah aku cuci bersih dan sudah aku potong-potong Untuk lebih lengkapnya, bahan-bahannya apa aja, kalian bisa lihat ya kolom deskripsi Aku sudah tulis semua di sana Sekarang ini aku akan repus dulu jagung manisnya Ini tadi aku menggunakan satu buah jagung manis, kemudian aku potong-potong kayak gini ya teman-teman Agar cepat matang, terus aku masukkan juga bumbunya Ini kita tambahkan bumbunya kuncinya Ini kita masak sampai jagungnya itu matang Kemudian saya tambahkan juga sedikit garam, serta kaldu jamur Atau kalau kalian ada kaldu lainnya juga boleh ya, sesuaikan selera kalian dimasak-masak aja Dan ini jagungnya sudah setengah matang seperti ini Kemudian aku akan masukkan wortel Jangan lupa dites rasa ya teman-teman Nampak aras ini sudah pas apa belum Kalau belum kalian bisa ditambahkan Kemudian aku masukkan juga Luang merah yang sudah aku iris tadi Selanjutnya saya masukkan juga batang daun bawang yang warnanya putih Kemudian saya akan masukkan juga bayamnya Ini masaknya sebentar aja ya teman-teman Karena bayam itu gampang sekali matangnya Jangan lupa diaduk ya biar cepat matang Dan warnanya itu terhijau Aku aduk-aduk Kemudian terakhir saya masukkan juga daun bawang yang warnanya hijau Nah ini kita aduk-aduk bentar aja Terus matikan api dan siap untuk disajikan ya Dan hasilnya seperti ini teman-teman Sayur bening bayam dan jagung pun siap untuk disajikan Penampilannya cantik sekali ya teman-teman Dan ini bayamnya kelihatannya suket sekali Karena warnanya tetap hijau Sudah menyediakan seledri dan daun bawang Ini aku mau iris-iris dulu ya teman-teman Ini bagian yang agak kerasnya Saya iris terlebih dulu Kemudian bagian daunnya juga sama ya Aku iris-iris juga Selanjutnya saya akan iris juga bawang merah dan bawang putih Disini saya sudah menyediakan bakso Kalian bisa menggunakan bakso apapun ya teman-teman Ini aku menggunakan bakso bebek Ini aku akan iris-iris aja Sesuai selera kalian masing-masing Selanjutnya saya akan iris tahunya Disini saya menggunakan dua kotak tahu putih Dan untuk bahan-bahannya Sudah aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman Jadi kalau kalian mau yang lengkapnya Kalian bisa lihat disana Dan ini sekarang sudah siap untuk mulai masak ya Pertama aku akan siapkan sedikit minyak goreng Masukkan bawang merah dan bawang putih Kemudian tumis sebentar ya Biar sampai aromanya itu keluar Kemudian masukkan bakso Lalu tambahkan air secukupnya Kemudian tambahkan sedikit kaldi jamur, garam, serta gula Untuk takarannya disesuaikan selera kalian ya teman-teman Disesuaikan dengan banyak sedikitnya sup yang kalian masak Kemudian saya tambahkan juga sedikit lada bubuk Aduk sebentar biar bumbunya itu tidak menggumpal ya Kemudian masukkan tahu putihnya Masak sampai mendidih ya Nah ini masak sebentar aja Biar bumbunya tadi itu meresap Kemudian saya masukkan batang daun seledri dan daun bawangnya Aduk Terakhir masukkan daun seledri dan daun bawangnya Setelah itu jangan lupa tes rasa ya Apakah rasanya udah pas apa belum Kalau belum bisa kalian tambahkan sesuai selera Setelah seperti ini Matikan api dan siap untuk disajikan Ini aku sajikan ke dalam mangkok seperti ini ya teman-teman Kalian bisa menikmatinya dengan nasi anget Atau bisa juga gini aja Biasanya kalau saya makan itu Tetambah sambal ya teman-teman Biar rasanya itu lebih mantap Untuk resep sambalnya Kalian bisa cek di video saya sebelumnya Disitu saya membagikan banyak tutorial Bagaimana cara bikin sambal Ada beberapa sambal Jadi kalian bisa tinggal pilih aja Langkah pertama aku akan siapkan Beberapa sayurannya Disini aku akan tambahkan Wortel ya teman-teman Jadi biar lebih cantik Ini wortelnya aku akan iris-iris seperti ini Tapi kalau kalian mau yang biasa aja Juga boleh ya Sesuai selera kalian aja Setelah seperti ini Lanjut ini aku akan kotong-kotong aja Ini aku potong agak sedikit tebal ya teman-teman Kemudian ini aku tambahkan juga jamur kuping Karena aku tadi pakai jamur kuping yang kering Makanya ini tadi aku rendam terlebih dulu Baru setelah itu aku potong-potong seperti ini Tapi kalau kalian ada yang jamur kuping yang fresh Juga boleh ya ditambahkan sesuai selera aja Kemudian ini aku akan tambahkan bakso Ini kebetulan lagi ada bakso ikan Jadi aku tambahkan bakso ikan Atau kalau kalian ada bakso sapi juga boleh ya Ditambahkan bakso sapi Ini aku potong-potong seperti ini Nanti biar pas di masa itu Penampilannya agak cantik Kemudian ini ada kubis Nah ini untuk tambahannya lagi Aku akan iris juga Daun bawang dan daun seledri Ini bagian batangnya Aku potong terlebih dahulu ya teman-teman Karena nanti akan aku masukkan bagi awal Dan ini lanjut juga Aku akan potong bagian daunnya Kemudian ini aku akan siapkan minyak Kemudian aku akan tumis Bawang merah bawang putih Yang udah aku haluskan tadi Maaf ya tadi pas menghaluskannya Nggak aku video Kemudian ini aku tambahkan sedikit lada bubuk Tumis sampai aromanya itu keluar ya teman-teman Jadi biar nanti itu lebih segar soupnya Nah setelah seperti ini Aku akan tambahkan air secukupnya aja Kemudian aduk-aduk Setelah mendidih seperti ini Aku akan masukkan baksunya tadi Kemudian saya masukkan juga wortel Karena wortel agak lama maturnya ya Dan untuk camur kupingnya juga saya masukkan Ini ada telur puyuh yang udah aku rebus juga Ini aku masukkan Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu ayam Kemudian aku tambahkan sedikit garam Aduk-aduk ya teman-teman Ini saya tambahkan juga sedikit gula ya Tadi teman-teman Jangan lupa dites rasa Nah setelah seperti ini Aku akan masukkan kubisnya Atau kalau kalian ada sayuran lain Bisa ditambahkan ya Kemudian ini aku akan masukkan sedikit dilun Kalau kalian tidak suka bisa disukup ya teman-teman Kemudian aduk-aduk dan tunggu sampai matang Kemudian batang daun bawang dan daun seletirnya aku masukkan ya Tadi teman-tadi 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 teman-t terakhir ini aku akan masukkan daun seledri dan daun bawangnya kemudian aduk sebentar karena ini semuanya sudah matang seperti ini jadi siap untuk disajikan ya teman-teman ini tuh enak banget dan kalau kalian suka sambal kalian bisa sajikan menggunakan sambal di video sebelumnya saya sudah membagikan beberapa resep sambal jadi kalian bisa scroll video lama saya ya sekarang tinggal aku taruh ke dalam mangkok seperti ini ya dan siap untuk disajikan ya teman-teman ini tuh seger banget pokoknya kalian wajib coba karena ini aku sengaja bikinnya tambahkan beberapa macam sayuran dan pelengkap lain ya dan hasilnya seperti ini teman-teman nah ini syukur banget ya pastinya disini saya sudah menyediakan satu lonjer daun bawang kemudian ini aku pisahkan ya antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya kemudian ini saya gunakan satu buah kentang yang udah aku kupas kemudian aku potong-potong kira-kira ukurannya segini aja ya teman-teman kemudian sisihkan selanjutnya ini aku akan gunakan satu buah wortel ini tadi udah saya kupas ya wortelnya kemudian aku akan potong-potong ukurannya kurang lebih hampir sama dengan kentang tadi ya teman-teman kemudian sisihkan kemudian saya akan tambahkan juga sayur buncis kemudian aku potong-potong kira-kira ukurannya seperti ini ya teman-teman kemudian ini aku juga tambahkan sedikit aja kupis karena ini untuk campuran aja biar sayurannya itu bisa beraneka macam selanjutnya ini aku tambahkan juga sedikit daun seledri kemudian ini aku tambahkan juga bawang merah, bawang putih kemudian aku tambahkan garam serta lada bubuk kemudian aku akan mulak aja ya teman-teman atau kalau kalian males mengulaknya kalian bisa dimblender juga boleh untuk bahan-bahan yang aku gunakan udah aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman kalian bisa cek semuanya disana karena aku udah tulis juga berapa banyaknya selanjutnya ini aku siapkan wacan kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku haluskan tadi tumis sampai bumbunya matang ya teman-teman biar nanti pas matang itu aromanya itu lebih enak kemudian ini aku akan masukkan ayam kemudian tumis juga kira-kira sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman selanjutnya ini aku akan tambahkan air karena hari ini aku masaknya untuk 5 porsi jadi airnya aku tambahkan lumayan banyak ya teman-teman tapi kalau kalian mau masak yang dengan porsi sedikit kalian kira-kira aja ya jumlahnya kemudian ini aku tutup selanjutnya aku akan tambahkan kaldu ayam ini aku gunakan satu bungkus aja ya nanti kalau kira-kira rasanya kurang pas kalian bisa tambahkan bumbu yang lain setelah ayamnya setengah matang ini aku akan masukkan wortel ya karena wortel lebih lama matangnya kemudian aduk-aduk ya biar bumbunya itu semuanya meresap jangan lupa ditutup biar cepat matang nah ini wortelnya nah ini wortelnya udah lumayan lama tadi aku masaknya kemudian aku tambahkan juga kentangnya kemudian aku masukkan juga buncisnya ya teman-teman untuk daun bawang yang bagian kutihnya juga sekalian aku masukkan terakhir ini aku masukkan kubisnya ya karena untuk sayuran yang lain itu udah agak matang karena kubis ini kan matangnya cepat jadi yang bagian akhir aja mau masukkannya kemudian ini aku tes rasa ya teman-teman aku tutup sebentar aja nah setelah mendidih seperti ini aku akan masukkan daun bawang serta daun seledrinya lalu sudah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya ini aku akan taruh ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman dan hasilnya seperti ini teman-teman semoga ini menjadi tambahan menu buat teman-teman semua nah sekarang aku akan coba cicipin ini udah aku siapkan nasi dan aku tambahkan juga sayuran kemudian tidak lukas sambal beri juga ya bismillahirrahmanirrahim aku akan coba gimana rasanya itu rasanya enak banget seger pastinya teman-teman dan untuk resep sambal terinya kalau kalian mau tahu bagaimana saya bikinnya kalian bisa cek di video saya sebelumnya aku udah bagikan resep bagaimana cara bikin sambal teri yang enak dan tahan lama dan untuk video saya hari ini cukup sampai disini ya teman-teman semoga kalian suka dengan resep saya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga dukung channel saya agar channel saya lebih berkembang lagi dengan cara tekan like subscribe dan komen ya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye